salam damai kristus lianda puji dijuluki wanita tercantik di jamannya dimana dia hidup tahun 1869 sampai 1950 dari tidak memiliki apa-apa tapi karena kecantikannya ia menjadi kaya dan jalani hidup dengan pengalaman ekstrim melanggar semua aturan moral namun dalam perjalanan hidupnya pada akhirnya ia mencari Tuhan yang pernah dia miliki semasa kecil dan mengakhiri hidupnya dalam biara dari seorang yang sangat terkenal menjadi orang yang tidak mau dikenal bahkan kematiannya terjadi seperti yang dia ingini yaitu mati tanpa seorang luar biara yang tahu lianda puji adalah seorang wanita perancis yang nama aslinya an mari di masa kecilnya oleh orang tuanya ia disekolahkan di sekolah asrama jesuit ini adalah tempat yang sangat penting baginya ini tempat yang membantu menyelamatkan jiwanya yang sangat tersesat di masa mudanya karena percaraian dengan suami yang sangat kejam yang dia jalani hanya dalam dua tahun an mari pergi ke Paris dan menjadi lianda puji seorang penari kabaret tidak lama kemudian dia diperhatikan oleh seorang wanita penghibur kelas atas yang memperkenalkannya ke masyarakat kelas atas Paris dan mengajarinya semua trik untuk meningkatkan performanya dan jadilah lianda puji seorang wanita penghibur terkenal dunia yang memiliki pengagum berbagai bangsawan dan politisi dari berbagai negara dan mereka lah yang menjuluki dia wanita tercantik abad ini dan yang lebih parah lagi dia menjadi wanita penghibur untuk pria dan wanita karena ketenarannya ini membuat dia memiliki istana di pusat kota Paris serta tempat tinggal musim panas di Inggris dan rumah pribadi di Swiss karena lianda puji memiliki bakat menulis sehingga ia menulis novel dan drama dan ia menuliskan seluruh kisah hidupnya dalam novelnya saat itu dunia budaya permasalahkan hidupnya kehidupan yang dia jalani saat itu adalah sebuah dosa besar di mata semua orang pada tahun 1910 di puncak ketenarannya yang tak terbantahkan ia menikah dengan pangeran Rumania Georgis JK persatuan itu berlangsung 16 tahun sampai sang pangeran berselingkuh dengan pembantunya sendiri yang jauh lebih muda dan lianda puji berselingkuh dengan berbagai wanita hingga sang pangeran kembali padanya itulah puncak hidup dari seorang terkenal lianda puji setelah menjalani semua kesenangan dunia bahkan menghuni istana sebagai putri kerajaan dia ternyata tidak bahagia karena ternyata ada sesuatu yang lain yang bergerak di dalam dirinya di puncak kesenangan dunia dia menemukan dua dunia yang berbeda dunia dimana ia menjadi seorang anmari yang polos dan dunia dimana ia menjadi lianda puji yang hidup bebas dia akhirnya teringat pada nostalgia akan hari-hari kepolosannya keamanan dan kehangatan iman dari agama orang tuanya serta pendidikannya di sekolah asrama jesuit dia kembali teringat akan hidup dalam damai bersama Tuhan hidup saat hati diliputi kehadiran Tuhan dan dia berpikir seandainya ia tidak salah memilih jalan hidup keindahan masa lalu itu pasti masih dimilikinya semua pikiran ini berputar-putar di benaknya tiba-tiba seorang istri pangeran datang di panti asuhan wanita ini yang dikenal jahat moral di mata dunia ini melakukan pekerjaan amal anak-anak kecil yang cacat dan tidak dicintai siapapun menghancurkan hatinya dan seorang biarawati dari panti asuhan menawarkan dan bahu untuk sang putri menangis akhirnya pada tahun 1945 setelah kematian suaminya wanita tercantik di jamannya ini mengambil keputusan untuk menjadi biarawati tersier dominikan dan mulai bekerja di panti asuhan dia mengambil kebiasaan menjadi suster dan bernama Anne Marie Madeleine de la Penitons dia memakai nama Magdalena karena Santa Maria Magdalena menjadi panutannya dan dia merasa hidupnya mengikuti jejak Santa Maria Magdalena dari wanita penghibur serahkan diri untuk Tuhan kata Penitons sengaja dia pakai karena itu untuk mengingatkan dia akan penebusan dosa dia menghabiskan hari-hari di biara hingga mati pada malam Natal tahun 1950 tidak ada seorang pun di pemakamannya seperti yang dia minta dia berusia 80 tahun saat meninggal mereka yang melihatnya mengatakan kalau tanda-tanda kecantikan mantan wanita tercantik abad ini sebelumnya masih terlihat wajahnya saat kematiannya tapi dia mati sebagai Anne Marie dia yang sangat berdosa tapi diterima oleh Tuhan yang penuh kasih Tuhan yang tidak melihat berapa besar dosa kita Tuhan yang mau merangkul kita sekalipun hidup kita berlumuran dosa dia bukan lagi Leanda Puji yang jadi milik dunia tapi dia kembali menjadi Anne Marie yang jadi milik Tuhan sepenuhnya lewat pengalaman hidup wanita tercantik abad 20 ada banyak yang bisa menjadi pelajaran bagi kita tapi kali ini kita lihat dari sisi biarawati yang dia pilih untuk dia jalani hingga akhir hidupnya mungkin bagi kita menjadi biarawati adalah sesuatu yang bodoh hanya orang bodoh yang mau menjadi biarawan dan biarawati mau hidup untuk Tuhan dengan tidak menikmati kesenangan dunia padahal hidup di luar biara sangat menjanjikan kesenangan dalam perkawinan, mengejar impian menjadi orang sukses memiliki harta jabatan bahkan popularitas mengapa mau habiskan hidup sebagai biarawan-biarawati yang tidak akan mendapat semua itu bahkan hidup dalam kemiskinan, kemurnian dan berbagai aturan kita lihat apa yang diperoleh Anne Marie saat ia menjadi Leanda Puji dia justru merindukan untuk jadi Anne Marie yang dekat dengan Tuhan dia sudah menikmati apa yang mau dicari semua manusia bahkan menghuni istana kerajaan telah ia jalani tapi ternyata dia merasa semua itu sia-sia dan hampa belaka biara lebih indah dari istana biara lebih menjanjikan kebahagiaan di istana hatinya kosong tapi di biara hatinya dipenuhi oleh Tuhan dan ternyata itulah kebahagiaan kita manusia mengejar kebahagiaan di luar Tuhan mereka tidak tahu kebahagiaan mereka ada di dasar hatinya mereka tidak perlu bersusah-susah mengejar kemana-mana mereka cukup mengunci pintu dan berdua bersama Tuhan mari belajar dari Anne Marie yang melupakan ketenaran sebagai Leanda Puji mari kita tinggalkan kesibukan dan masuk dalam hati kita di dalam doa temukan Tuhan disana apapun masalah yang terjadi jika Tuhan telah hidup dalam hati kita kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini dunia bisa melihat kita dari masalah dan kekurangan kita tapi kita bisa hidup dengan wajah berseri sekalipun masalah penderitaan itu menimpa kita karena kita memiliki Allah yang hidup dalam hati kita seperti Anne Marie kita tidak akan peduli apapun yang terjadi di dunia ini karena Tuhan telah kita dapatkan dan akan kita rangkul dia dan tak akan melepaskan dia hingga kita menutup mata mari cari dia dan engkau tidak akan kecewa jika telah menemukannya dia tidak ada dalam ketenaran dan kesenangan dunia dia ada dalam hatimu di kesunyian bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini disubscribe yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati